Kapal tanker SWR-1801 terseret gelombang hingga kandas di sekitar perairan Merak, tepat di belakang Hotel Merak Beach, Kota Celgon. Kapal tanker ini kandas hanya berjarak kurang dari 10 meter dari bibir pantai. Sebelumnya kapal tanker ini sedang legu jangkar di sekitar perairan Merak dengan mesin mati. Kapal kemudian terseret gelombang sejauh puluhan meter. Evakuasi kapal akan menunggu cuaca di sekitar perairan Merak kembali normal. Menurut warga, kapal sempat berusaha ditarik ke tengah laut, namun karena kuatnya gelombang dan angin, upaya tersebut gagal. Ini ada kapal kandas Tontang ini, SWR. Ini kalau nggak salah milik PT Pertamina. Jadi dia malam perjadian kandas. Udah di asis keluar, cuman nyangkut lagi. Gelombang tinggi disertai angin kencang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan cuaca buruk ini sempat mengganggu bom karmuat di dermaga pelabuhan Merak. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.